Intro Adibal Syahrul Sang Musisi Top Tanah Air kembali membuat pernyataan yang cukup bahagia di kalangan masyarakat pecinta musik dangdut Indonesia bagaimana tidak menurut pengakuannya pria yang akrab di Sapa Bang Adibal tersebut sedang membuat single terbaru yang diperuntukkan untuk Baby L hal ini juga langsung disambut baik oleh keluarga besar Leslar Entertainment terutama kedua orang tua Abang L, Resky Bilar dan Les Dikejora menurut mereka ini merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan buat Leslar karena Bang Adibal Syahrul ingin menciptakan lagu untuk anak mereka hal tersebut diungkapkan oleh Adibal Syahrul saat berselaturahmi ke rumah Les Dikejora dan Resky Bilar baru-baru ini pada kesempatan itu Adibal juga sempat bermain dan menggendong langsung Baby L pada momen tersebut Adibal Syahrul juga sempat mengatakan bahwa wajah dan fisik Abang L tak seperti yang dinyinyirin oleh para hetar selama ini Adibal mengatakan bahwa bayi Lesti dan Resky Bilar sangat tampan seperti kecantikan ibunya dan badannya pun cepat tumbuh kulitnya pun putih melebihi Lesti macam seperti anak bule seperti yang diketahui kedekatan dan persahabatan antara Lesti Kejora dengan Adibal Syahrul bak kakak sendiri bahkan lagu-lagu Lesti selama ini merupakan ciptaan Adibal seperti single, Kulepas Dengan Ikhlas, Kejora dan beberapa single lainnya Oleh sebab itu, Mas Adibal juga akan menciptakan single untuk anak Lesti Kejora Muhammad Lestar Al-Fatih Bilar dalam waktu dekat ini Ada pun lagu tersebut dibawakan oleh Lesti Kejora dan Resky Bilar sendiri namun isi atau syair dalam lagu tersebut diperuntukkan untuk BBL setelah berita ini dimuat, masyarakat pecinta dan dud tanah air begitu antusias menyambut single terbaru ini dan mendoakan lagu tersebut cepat rilis sesegara mungkin Begitulah informasinya jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share and comment agar kalian terupdate informasi-informasi terbaru dari keluarga besar Lestar Entertainment Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!